Pasensi fashion dan kuliner, tentunya di tanah air sedang mengalami perkembangan yang sangat besar. Salah satunya dia fashion designer masih kursi kasai, berinovasi untuk membuka gerai bubuk lada resto. Ya sebenarnya saya pribadi, saya dari itu udah lama ingin bubuk lada ini. Saya kasih nama bubuk lada, karena saya memang memposit restor ini Indonesian food, jadi banyak sekali makanannya, hampir menggunakan itu, dari rawon, soto, maupun ada beberapa bahan daging itu memang selalu pakai lada ini. Pengelajaran apa sih, untuk bisnis makanannya yang buka di masa ini. Jadi tim kami mengawarkan produk gerai bubuk lada, kalau seandainya dalam acara mereka kita bisa support, kita akan support. Ada meeting, bufn, layar, bank, dan jenisnya itu, kita akan masukin ke sana, itu strategi maksudnya. Benut-benut itu coba-nya di sini, itu memang fokus di makanan berbuah, ada soto, ada rawon dengan topiknya, ada beberapa jenis terpilihan daging, ada ayam, ada bulu-bulu-bulu, ada nasi, kemasan ke daun pisangnya, kemasan ke laut. Itu segar, minceng juga sama, pemanisnya pun sama, kita ambil gula aren, yang lebih dari aren, bukan kombinasi gula putih itu gak ada, silahkan dikati, itu rasanya enak banget. Kami lebih menyukai makanan Indonesia, dan kami pengen kalau makan, itu bukan kami aja yang nikmat juga, ada anak-anak juga, ada anak-anak juga bisa makan. Makanya kami, konsepnya adalah makanan Indonesia, untuk sentara. Insya Allah, kami juga latih kursus untuk mematihkan keadaan ini, untuk menjaga panjangnya, kami memang, bukan hanya di sini, tapi setelah COVID-19 sudah lalu, insya Allah, akan ada banyak caba lagi, tempat lagi, tempat lagi. Kita akan melihat beberapa karya dari bedanya mas kursen, yaitu matur, pente, dan juga kursen yang lain. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!